PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Bukan-bukan visi, tapi fashionable, keikhlasan, ada tanggung jawab, P, Pak Enak P, bukan I, bukan, pasion, 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 fashion. Tolong Bapak Ibu gali lagi, dan harus kita mampu mengirhami, mampu menginspirasi, mampu memotivasi, agar semua kita tetap cinta belajar secara terus menerus. Anytime, everyday. Tidak akan mungkin kita to overload, seperti hanya kita bermohon berdoa kepada Tuhan. Tidak akan overload, kalian berdoa. Tidak akan overload, kalian belajar. Itu saja. Tolong ilhami, tolong motivasi, tolong inspirasi masing-masing kita. Kalau ini pengawas sudah seperti ini, potong dari saya dua dari lima. Tadi satu kan, kepala madrasa pasti begini. Guru agama pasti begini. Jadi tidak ingin. Itu pengawas dan dihidupan. Itu saja yang harus kita dapat banyak-banyak, silakan tajim. Lakukan analisis kritis, tuangkan dalam tutup perjalanan kerja, lakukan dalam action, lakukan dalam melakukan pengginaan, tuangkan sebagai bahan penilaian kinerja akhir tahun. Demikian, terima kasih. Ambil yang baik, ciptakan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sudah birokrasi, muka abadi kita. Pak Abidin senior saya dikatakan, di KKN kan dia ketuanya, saya anak-anak buah. Artinya, ya sudah, jangan lihat masa lalu, sekarang masa sekarang saja. Oke, ya itu. Saya dengan Pak Zaludin, teman-teman lama, kan nggak enak. Kan nggak enak. Tapi karena sebagai kepala, ya enak aja, ngomong bodo sama. Pak Heri, kan nggak enak. Kamu senyum kita, Pak Heri. Tapi enak nggak enak kita bicarakan. Saya kalau nggak ngomong, saya nggak pikirin. Iya, jangan dipikir, Pak. Saya ucapin aja. Kapan bisa ngomong, kalau kita pikir terus. Dan ngomong usah banyak-banyak. Omat saya nggak bisa dipegang masalahnya. Nggak bisa, Pak. Oke. Pak, Pak, Pak. Memang kita pengawas, pemila. Hati-hati. Pengawas itu adalah bosnya kepala sekolah. Kepala sekolah harus takut dengan kepala awas. Saya mantan kepala sekolah. Kalau ada pengawas, dia berteran. Waktu saya di swasta. Di tahun 90 saya diri kewala sekolah. Iya. Yang harus diketahui semua. Saya pikir pengawas bukan hanya harus mengetahui semua yang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan negeri, keputusan negeri, dan turunannya itu harus diluasai. Bapak bilang sangat dinamis. Pasti dinamis. Dan kita sebagai pewa ini tidak bisa hanya menguasai pemerintah. Anda. Yang sekarang kita bina, Anda sebenarnya bukan pengawas yang mengawasi madrasa. Bukan lagi. Kita ini semua yang dibina sekarang ini adalah pengawas yang PNS. Betul, Pak? Yang PNS. Jadi kalau saya bicara, Pak ngatuh bicara, bukan Pak Suleman sebagai sesekuh pengawas, ya sudah anggap kopi dan kita hormat. Tapi sebagai PNS kan harus ikut. Ya. Lagi-lagi, kalau sudah kepada PNS, tolong regulasi PNS juga. karena Bapak akan ditanya juga, kalau bisa pengawas bisa tahu tentang bagaimana ada buruk, ada teku, permasalahan kepegawaiannya, kepangkatannya kita bisa kasih tahu, wah Subhanallah. Saya nyerah dengan Pak Kepala. Hapal dia semua angka-angka itu. Orang matematik. Hapal angka-angka itu. Angka, maksud saya, angka peraturan. Hapal banget. Kalau saya gak hafal, saya gak pernah hafalin masalahnya. Ilmu saya, al-ilmu besuntur masalahnya. Jadi yang ada lain yang saya baca ini. Ya, paling tidak undang-undang nomor 5 tahun 2014, ASN. Itu kan, mau gak mau, tolonglah dibaca lagi. Apa sih? Mau gak mau. Setelah undang-undang itu, ada PP 30-2019. Tadi Bapak sudah. Ini adalah melengkapi PP 46-2011. Nah, kalau sudah PP 30-2019, inilah penilaian inerja PNS. Perkin. Ditaukit lagi, oleh PNA 94-2021. PNA 94-2021. Tadi ini, saya tetap dikembalakan PNK dengan KM 94-2021. Makasih, kami terimakasih, Pak Kati juga. Karena, kita terserahkan, adalah zona integritas. Kami juga adalah bagian dari zona integritas. Bapak dan Ibu adalah bagian dari zona integritas. Zona integritas adalah perubahan dari perilaku pribadi masing-masing. Diterjakan dalam satu eviden. Eviden adalah hari ini, kami laporkan kepada zona integritas, adalah madrasa melakukan perubahan kultural, perubahan pribadi, dan perubahan tinggal. Ada di zona integritas, namanya manajemen perubahan. Itu yang saya ingatkan. izin Pak Kepala, terima kasih, kami mohon maaf. Terima kasih.